Kita beralih ke informasi lain, pemerintah polisi masih menyelidiki penyebab robohnya bangunan SMA Negeri 96 di Cengkaring, Jakarta Barat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta meminta agar para kontraktor yang melakukan proses renovasi mengerjakan sesuai spesifikasi yang ada sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Bangunan sekolah SMA 96 Jakarta yang terdiri dari empat lantai dan tengah dalam renovasi ini tiba-tiba ambrol pada Rabu siang. Dalam peristiwa tersebut, tujuh orang pekerja dilaporkan mengalami luka-luka, empat diantaranya bahkan tertibu longsoran bangunan dan langsung dievakuasi ke RSUD Cengkaring. Warga sekitar pun mengaku terkejut saat mendengar bunyi keras tiduga berasal dari material bangunan ambruk pada saat proses renovasi yang sudah berjalan sejak 2 bulan lalu itu. Pasca insiden robohnya bangunan sekolah, Pemprov DKI Jakarta akan menerjunkan dinas terkait guna memastikan penyebab robohnya bangunan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Nanti dicek ya kenapa ada roboh, apakah strukturnya ada yang salah, tidak kuat, atau karena sudah umur para kontraktor agar kerjakan sesuai dengan spek yang ada. Guna penyelidikan lanjutan, pihak kepolisian pun menggelar olah TKP serta mengamankan 5 pekerja bangunan untuk diperiksa sebagai saksi dalam peristiwa robohnya bangunan sekolah ini. Pak nanti ada info lanjut untuk bagian sebelah sini kita nantikan. Untuk saksi yang sudah dibawa ke sini? Ada saksi yang diperiksa kan? Ada tadi 2 orang yang sempat ditanyai dan ditambah lagi 3 orang, saksinya sementara 5 orang. Diketahui bangunan ini tengah direnovasi total sejak September silam dan rencananya akan dibuat sebagai sekolah percontohan dengan konsep bangunan hijau yang ramah terhadap lingkungan. Tim Liputan melaporkan. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab robohnya bangunan SMA Negeri 96 di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui situasinya terkini, kita telah terhubung dengan Tia Anissa. Tia, silahkan dengan laporannya. Ya Zufika dan juga pemirsa, pasca terjadinya ambruk bangunan sekolah di SMA Negeri 96, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini seluruh proses renovasi dihentikan untuk sementara waktu. Dari pantauan kami, tadi memang ada sejumlah karyawan yang datang untuk membereskan barang-barang bangunan. Namun untuk puing-puing bangunan yang ambruk saat ini masih ada di tempatnya. Karena kalau dilihat, memang garis polisi ini masih terpasang yang menandakan bahwa petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemarin, tak lama setelah kejadian ambruknya bangunan sekolah ini terjadi, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP. Dan untuk penyelidikan sendiri, ini difokuskan di bangunannya ambruk untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab bangunan itu bisa ambruk. Karena untuk dugaan sementara, kejadian ini disebabkan karena kesalahan konstruksi bangunan. Kemarin, setelah olah TKP, petugas juga sudah memeriksa lima orang pekerja sebagai... Karena memang proses itu di depan tempat kami melakukan pembelajaran, sehingga kami melihat secara langsung secara tiba-tiba saja. Terdengar suara apa gitu Pak? Terdengar seperti suara dentuman, kemudian muncul debu itu kan, sekitar pukul setengah dua siang, 13.30 sekitar.